Intro Persaingan sengit dalam industri otomotif motor kembali memanas Tantangan datang dari keluaran terbaru Yamaha N-Mac Turbo yang ingin menyayangi Honda ADV 160 Kedua suku ting ini sama-sama menawarkan performa tangguh, desain menawan, dan fitur-fitur canggih Namun manakah yang akan keluar sebagai jawara? Simak perbandingan N-Mac Turbo dan Honda ADV 160 berikut ini Tapi sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe-nya Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Buat teman-teman yang ingin beli pompa mobil atau motor tanpa kabel, bisa dibawa kemana-mana Praktis, bisa di-charge, dan pastinya tidak lagi takut ban kepes di tengah jalan Ini solusinya, silahkan cek link di deskripsi atau komentar video ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! Secara angka, kapasitas mesin Yamaha N-Mac Turbo hanya memiliki 155 cc Sedangkan Honda ADV 160 sudah dibekali 156,9 cc Oleh karena itu, tenaga yang dihasilkan pun tidak jauh berbeda N-Mac Turbo mampu mencapai tenaga maksimal 11,3 kW per 8.000 rpm dengan torsi puncak sebesar 14,2 nm per 6.500 rpm Performa itu dihasilkan oleh mesin berjenis blue core VVE 4 katup SOHC dengan tambahan teknologi baru yaitu YECVT Sedangkan Honda ADV 160 memiliki daya maksimal mencapai 11,8 kW per 8.500 rpm Serta torsi hingga 14,7 nm per 6.500 rpm Selain itu, Honda ADV memakai mesin ESP Plus yang memiliki tipe 4 tak 4 katup Honda ADV 160 memiliki dimensi lebih besar 1950 x 763 x 1196 mm Dan ground clearance lebih tinggi yaitu 165 mm Selain itu, jarak sumbu roda Honda ADV 160 berjarak 1324 mm Dengan bobot motor sebesar 133 kg sehingga cocok untuk jalanan off-road Untuk motor N-Mac Turbo dinilai lebih kompak dan lincah untuk penggunaan di dalam kota Terbukti dengan dimensi yang lebih kecil yakni 1935 mm x 740 mm x 1200 mm Namun, untuk bobot kendaraan Yamaha N-Mac Turbo lebih berat terpaut 2 kg Yakni seberat 135 kg N-Mac Turbo merupakan pengembangan N-Mac generasi sebelumnya Dimana terdapat fitur mode berkendara baru yang ditonjolkan yaitu Turbo Dengan fitur terbaru ini, N-Mac Turbo memiliki 2 mode berkendara S-Mode dan T-Mode Honda ADV 160 sendiri memiliki fitur unggulan berupa HTSC Yang berfungsi menjaga putaran roda belakang saat berada di kondisi jalanan yang licin Perbandingan lainnya terdapat pada harga Di sisi harga ADV 160 hadir dengan dibanderol yang lebih bersahabat Mulai dari 36,5 juta untuk varian CPS hingga 39,6 juta untuk varian ABS Sementara itu, N-Mac Turbo dibanderol dengan harga yang lebih tinggi Dimulai dari 37,7 juta untuk versi Turbo Dan 43,2 juta untuk versi Turbo Tec-Mac Dan dari Turbo Tec-Mac Ultimate dibanderol dengan harga 45,2 juta Harga tertinggi dari N-Mac Perbandingan N-Mac Turbo dan Honda ADV 160 menghasilkan kelebihan dan kekurangan masing-masing Pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan konsumen Kalau kalian pilih mana guys? Coba tulis jawabannya di kolom komentar Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton